Ratusan warga Kecamatan Belinyu dan Riau Silip mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada Senin pagi mendesak penerbitan Memorandum Bangka Utara dari Pemkap dan DPRD Kabupaten Bangka. Memorandum Bangka Utara salah satu dasar kementerian dalam negeri untuk mempertimbangkan pemekaran suatu wilayah. Dengan membawa spanduk mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara, ratusan orang warga yang tergabung dalam masyarakat Belinyu dan Riau Silip mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka. Hal tersebut bertujuan untuk mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Bangka segera menerbitkan Memorandum Bangka Utara. Memorandum Bangka Utara dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bangka merupakan salah satu upaya percepatan terlaksananya Kabupaten Bangka Utara. Dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat, masyarakat Kecamatan Belinyu dan Riau Silip, tak mau lagi hanya mendengar janji pemekaran. Mereka menuntut Kabupaten Bangka Utara bisa terwujud. Hari ini yang kedua kalinya masyarakat yang datang ingin meminta janji. Karena tanggal 8 dijanjikan oleh wali-wali-wali. Bupati dengan pikir-wali, hari ini akan dikeluarkan Memorandum Pembentukan Bangka Utara. Karena Memorandum ini sebagai dasar berhubungan daripada pemerintah. Rencananya realisasi terlaksananya pembentukan Kabupaten Bangka Utara dapat dilakukan pada awal tahun 2019 mendatang, jika semua syarat memenuhi dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan Aidus melaporkan.